Semua kultifator itu berada di bawah tahap kelima tahap langit hampa, dan mereka benar-benar menyerang Zuawen tanpa memperdulikan nyawa mereka. Jika Zuawen tidak melepaskan auranya, dia bisa mengerti. Namun, dia telah melepaskan aura langkah ketujuh dari langit void tanpa syarat, tapi itu tetap tidak berguna. Zuawen tiba-tiba melancarkan beberapa pukulan, menjatuhkan para kultifator yang menerkamnya. Dia mulai merasa ada yang tidak beres. Ini karena saat dia melumpuhkan para penggarap ini, para penggarap yang awalnya bertarung di depannya semua berhenti dan memandang Zuawen dengan tatapan tidak ramah. Membunuh Para pembudidaya ini sebenarnya bertindak serempak, semuanya bergegas menuju Zuawen. Mereka sebenarnya mengabaikan pil dewa dan sepertinya berniat membunuh Zuawen. Zuawen mengerutkan alisnya, apakah orang-orang ini gila? Memikirkan hal ini, Zuawen melambaikan lengan bajunya dan melepaskan phagocytosis yang mengelilingi tubuhnya. Para pembudidaya ini tidak memiliki dendam yang mendalam padanya, dan dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia tidak berencana untuk membunuh mereka. Dia hanya ingin memblokir kelompok orang ini terlebih dahulu. Ledakan, 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 serangan demi serangan datang seperti hujan, dan semuanya berkumpul di phagocytosis di sekitar Zuawen. Meskipun serangan para kultifator itu sungguh hebat, namun sayang jarak antara mereka dan Zuawen terlalu jauh, sehingga semua serangan mereka dapat dengan mudah diblok oleh phagocytosis. Zuawen hanya bisa melirik patung batu yang tampak ganas di depan gedung. Dia menyadari bahwa mulut patung batu itu telah tertutup pada suatu saat. Selanjutnya, mulutnya melengkung seolah sedang tersenyum. Zuawen melihat ke arah para penggarap gila di sekitarnya lagi. Dia secara kasar menebak bahwa semua ini adalah perbuatan patung batu itu. Zuawen melambaikan lengan bajunya, dan gelombang kekuatan ilahi menyembur keluar. Kemudian, berubah menjadi hembusan angin kencang yang menyebar ke segala arah. Seketika, para kultifator gila di sekitarnya terdorong mundur oleh hembusan angin ini, dan mereka semua jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Phagocytosis di atas kepala Zuawen maju selangkah dan bergegas menuju patung batu jahat itu. Gemuruh. Sesampainya di depan patung batu tersebut, Zuawen tak segan-segan melontarkan pukulan ke wajah patung batu tersebut. Akan tetapi, Zuawen segera menyadari bahwa energi tinjunya tidak mengenai apapun karena patung batu itu telah menghilang di depannya pada suatu saat. Ledakan. Lalu, embusan angin bertiup dari punggung Zuawen. Zuawen mendengus dan melambaikan lengan bajunya. Phagocytosis mendarat di belakangnya. Bang-bang-bang. Angin di belakangnya langsung meninju phagocytosis tiga kali, setiap pukulan lebih mengerikan dari sebelumnya. Zuawen mengerang tertahan. Tubuhnya menekan phagocytosis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tatapannya mendarat di depannya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa patung itu seharusnya tidak bergerak. Pada saat ini, dia muncul di hadapannya, hidup dan sehat, dengan senyuman aneh di wajahnya. Bang-bang-bang. Serangan patung batu itu tidak berubah. Ia bergegas ke depan Zuawen, dan energi tinjunya jatuh seperti hujan lebat, menghantam phagocytosis. Zuawen hanya bisa memblokir serangan patung batu itu dengan phagocytosis di tangannya. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Bagaimana patung batu ini bisa sekuat itu? Ledakan. Zuawen mundur beberapa ratus langkah, sementara ratusan kultifator lainnya berkumpul bersama. Bekerja sama dengan patung batu, mereka menyerang Zuawen dengan sekuat tenaga. Ekspresi Zuawen sedikit berubah. Dia menderita cedera ruang waktu karena eleve hautian, dan dia masih jauh dari pemulihan. Sekarang, dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, dan kekuatan patung batu ini tidak biasa. Itu sebanding dengan puncak langkah ke-8 langit Void. Jika Zuawen masih di puncaknya, dia tidak akan takut dengan patung batu ini. Namun, dia tidak bisa menggunakan kekuatan ruang waktu sekarang. Dia hanya sedikit lebih kuat dari seorang kultifator Void Sky 7 Step biasa. Kekuatannya sangat berkurang, dan memang sulit baginya untuk menghadapi patung batu ini. Ayo keluar dari sini dulu. Zuawen meninju, dan angin yang mengerikan menghempaskan para pembudidaya di sekitarnya. Dia segera membuka sayap naga obornya dan meninggalkan tempat itu seperti sambaran petir. Namun, patung batu itu jelas tidak bermaksud membiarkan Zuawen pergi begitu saja. Patung batu itu terkeke, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan Zuowen. Ia tiba di depan Zuowen dan meninju, membawa hembusan angin. Mata Zuowen tampak suram. Serangan patung batu itu sangat licik. Ia menghalangi momentum Zuowen. Jika Zuowen ingin menghindari serangan patung batu itu, dia harus mundur. Begitu dia mundur, dia akan kehilangan kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Ada sekelompok kultifator di belakangnya. Meskipun Zuowen tidak menganggap serius para pembudidaya ini, mereka cukup untuk memblokir Zuowen selama beberapa saat. Pada saat itu, patung batu itu secara alami akan mampu menyusulnya. Maka, akan menjadi angan-angan bagi Zuowen untuk melarikan diri. Cahaya dingin muncul di mata Zuowen. Dia tidak menghindari pukulan patung batu itu. Dia tiba-tiba melepaskan phagocytosisnya dan segera meninju. Ledakan. Pukulan mengerikan itu melewati phagocytosis dan dengan keras menghantam tubuh Zuowen. Zuowen mengerang dan memuntahkan seteguk darah. Dia menahan pukulan itu dengan paksa. Segera setelah itu, sayap naga obor tiba-tiba melebar. Kecepatannya langsung melonjak hingga ekstrim, dan dia dengan cepat melewati patung batu itu. Patung batu itu jelas tidak menyangka Zuowen akan menggunakan jurus ini. Saat Zuowen melewati Zuowen, tubuhnya menegang. Itu tidak menghentikan Zuowen sama sekali. Suara mendesing. Begitu saja, Zuowen benar-benar meninggalkan area itu. Kemudian, sayap naga obor tidak berhenti dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Pada saat patung batu itu bereaksi, Zuowen sudah pergi. Mengaum. Wajah garang patung batu itu menunjukkan kemarahan. Sepertinya ada batasan di gedung ini dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan Zuowen perlahan menghilang di kejauhan. Para kultifator gila di dalam gedung itu terus saling membunuh. Para kultifator yang mati dimangsa oleh patung batu itu. Saat mereka dimangsa, aura patung batu itu terus tumbuh lebih kuat. Zuowen mendarat di daerah aman di Gurung Gobi. Matanya penuh kesuraman. Penampakan bangunan di Gurung Gobi ini sungguh aneh. Zuowen sama sekali tidak melihat tempat yang berbahaya seperti itu di tempat ini. Mungkinkah tetua kedua sedang menipunya? Zuowen mengambil kura-kura dari cincin roh dan berkata, apakah kamu tahu apa ini? Zuowen menunjukkan gambar patung batu itu kepada kura-kura. Mata kura-kura itu berkedip-kedip, menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi ia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan tenang, saya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Tidak ada gunanya bertanya kepada saya. Zuowen mencibir, dia tidak peduli dengan api pil kaisar, tetapi dia harus tahu tentang patung batu itu. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami momen hidup dan mati. Meski patung batu itu tidak cukup kuat untuk membunuhnya, ia merasa patung batu itu tidak sederhana. Jika dia tinggal di sana dalam waktu lama, sesuatu pasti akan terjadi. Selain itu, Zuowen punya ide lain. Dia tidak percaya bahwa tidak ada harta karun di tempat yang berbahaya seperti itu. Dia kemudian memikirkannya, tempat-tempat yang telah ditandai oleh penatua kedua untuknya semuanya adalah tempat yang sangat berbahaya. Dengan kata lain, tidak ada harta karun dalam panduan ini, melainkan bahaya murni. Karena tempat ini tidak ditandai, hanya ada satu kemungkinan. Ini bukanlah tempat yang benar-benar berbahaya, tetapi tempat harta karun. Tempat harta karun yang penuh bahaya. 2382 Sayangnya, Zuowen tidak bisa menggunakan kemampuan ruang waktu saat ini, jadi dia bukanlah lawan patung batu itu. Namun, alam rahasia pil ilahi akan terbuka untuk waktu yang lama. Zuowen dapat menemukan pil dewa yang cukup untuk meningkatkan kekuatannya dan menyembuhkan luka ruang waktunya. Saat itu, dia bisa menemukan patung batu untuk menyelesaikan masalah. Ngomong-ngomong, Zuowen telah meninggalkan rekaman video pengawasan di gedung yang sudah bobrok itu. Zuowen memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di dalam. Lain kali, jika Zuowen ingin datang ke sini lagi, dia dapat menggunakan tanda yang telah dibuatnya untuk menemukan tempat ini. Sekarang, Zuowen perlu menemukan cara untuk menyembuhkan luka ruang waktu di tubuhnya. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menemukan pil dewa bermutu tinggi. Pil-pil suci di alam rahasia pil suci terbentuk secara alami. Pil-pil itu kurang lebih mengandung riak dao. Riak dao ini sangat membantu Zuowen untuk menyembuhkan luka-luka ruang waktunya. Setelah Zuowen mengonsumsi setetes esensi langit berbintang domain surgawi, dia meninggalkan tempat ini. Dia berencana pergi ke tempat lain untuk mencari pil dewa lainnya terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Dalam satu bulan ini, Zuowen mengandalkan peta panduan dan memahami lebih dari 30 persen alam rahasia pil ilahi. Sejalan dengan itu, dia juga memperoleh banyak pil dewa. Namun, yang membuat Zuowen kecewa adalah sebagian besar pil dewa yang diperolehnya adalah level 7 ke bawah. Sedangkan untuk pil dewa level 7 ke atas, dia belum melihatnya. Jelaslah bahwa tidak mudah untuk menemukan pil dewa bermutu tinggi di alam rahasia pil dewa. Meskipun sebagian besar pil dewa yang diperoleh Zuowen adalah pil dewa di bawah level 7, karena pil dewa terbentuk secara alami, pil tersebut mengandung aura dao yang kaya dan efek pengobatannya jauh lebih tinggi daripada pil dewa pada tingkat yang sama. Terlebih lagi, riak dao dalam pil dewa sangat bermanfaat bagi cedera ruang waktu Zuowen. Setidaknya dalam satu bulan ini, Zuowen telah menggunakan dao ripples dalam pil dewa untuk menyembuhkan beberapa luka ruang waktu di tubuhnya. Sekarang, Zuowen dapat menggunakan kemampuan ruang waktu. Namun, jika dia ingin menggunakan kemampuan ruang waktu, mungkin akan sedikit sulit. Selain itu, kekuatan suci Zuowen juga meningkat pesat, melompat dari tahap awal langkah ke 7 langit hampa ke tahap tengah langkah ke 7 langit hampa. Zuowen percaya bahwa selama dia memiliki cukup pil ilahi bermutu tinggi, dia akan mampu mencapai puncak langkah ke 7 langit void sebelum alam rahasia pil ilahi ditutup. Hmm, apakah seseorang menyerang patung batu itu? Mata Zuowen menyipit saat dia mendapati bahwa formasi pemantauan yang telah diadirikan di sekitar patung batu telah hancur. Adegan terakhir yang ditransmisikan oleh Monitoring Array adalah pertempuran di gedung kuno. Monitoring Array tidak sengaja dihancurkan, tetapi secara tidak sengaja terkena dampak serangan tersebut. Lu Hao Tian. Pada gambar terakhir, Zuowen melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah Elefe Hao Tian. Tentu saja, ada orang lain selain Lu Hao Tian, tetapi mereka semua hanyalah musuh Bebu Yutan. Mata Zuowen menjadi serius. Baru saja, dia dengan santai melihat gambar itu dan menemukan bahwa Elefe Hao Tian dan patung batu itu berimbang. Hal ini membuat Zuowen curiga. Bagaimana patung batu itu bisa menjadi begitu kuat? Elefe Hao Tian adalah seorang ahli di alam pencerahan, tetapi dia hanya setara dengan patung batu itu. Meskipun Elefe Hao Tian berada di atas angin, patung batu itu masih belum terkalahkan. Ini sudah menjelaskan masalahnya. Patung batu ini meningkatkan kekuatannya dengan menghisap sari darah para penggarap. Bukankah peningkatan ini terlalu cepat? Zuowen teringat kembali bahwa dalam sebulan terakhir, banyak sekali kultifator yang memasuki gedung dan menjadi gila. Mereka saling membunuh dan akhirnya dimangsa. Awalnya, dia tidak merasakan peningkatan kekuatan patung batu tersebut. Sekarang Elefe Hao Tian bertarung dengan patung batu itu, dia segera menemukan bahwa kekuatan patung batu itu telah berubah secara dramatis dibandingkan sebulan yang lalu. Apa-apaan benda itu? Kalau kau masih tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu dengan cara apapun. Zuowen mengeluarkan kura-kura misterius itu lagi dan bertanya dengan dingin pada gambar patung batu itu. Kali ini, niat membunuh di mata Zuowen bahkan lebih kuat, dan dia hampir tidak menyembunyikannya. Dia tahu bahwa karakter kura-kura ini sedikit pengganggu. Dia takut hanya metode yang sulit yang bisa membuat kura-kura ini mendengarkannya. Benar saja, setelah kura-kura merasakan niat membunuh Zuowen, ia tanpa sadar mengecilkan lehernya dan akhirnya mendesah pelan. Alam rahasia pil ilahi sebenarnya sedang kacau. Ini bukan apa-apa, tapi raksasa. Benda ini gila, haus darah, dan kejam. Semakin banyak memakan daging dan darah, semakin menakutkan kekuatan raksasa. Berbicara tentang ini, mata kura-kura itu sangat rumit, dan ada sedikit kesedihan di dalamnya. Zuowen sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang raksasa. Benda ini sangat mengandalkan melahap daging dan darah untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Menurut apa yang kau katakan, selama raksasa ini melahap cukup banyak daging dan darah, ia dapat terus menjadi lebih kuat dan akhirnya mencapai alam pencerahan atau bahkan alam pemecah langit. Zuowen bertanya dengan ragu. Kura-kura itu mencibir. Alam pencerahan, alam penghancur surga, bukankah kau terlalu meremehkan raksasa dan meremehkan alam pencerahan dan alam penghancur surga? Makhluk seperti raksasa yang hanya dapat meningkatkan kekuatannya dengan menyerap daging dan darah makhluk hidup lainnya pasti tidak dapat mencapai alam pencerahan. Bahkan raja raksasa dari raksasa tidak dapat mencapai alam pencerahan. Paling-paling, ia dapat mencapai dua ekstrim hidup dan mati. Bagaimanapun, dunia ini masih adil. Raksasa tidak perlu berkultivasi untuk mendapatkan kekuatan yang kuat, tetapi mereka masih terbatas pada alam pencerahan. Mata Zuowen sedikit menyipit. Dari kata-kata kura-kura, tampaknya ada lebih dari satu raksasa, dan ada raja raksasa yang bahkan lebih kuat. Apakah kamu memiliki banyak raksasa di alam rahasia pil ilahi? Zuowen bertanya ragu-ragu. Kura-kura berkata dengan acu-ta'acu, ini tidak ada hubungannya denganmu, dan kamu tidak perlu tahu. Aku sudah menjelaskan hal ini kepadamu. Bisakah kamu membiarkanku pergi sekarang? Zuowen mengangkat bahu dan berkata, tidak, sebaiknya kamu tetap di sisiku selama ini. Zuowen mengabaikan tatapan mata kura-kura yang marah dan memasukkannya ke dalam cincin roh lagi. Kemudian, dia berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menyapu ke arah bangunan kuno di padang pasir. Elefe Hautian tidak bodoh. Jika Zuowen bisa menganggap tempat ini sebagai tanah harta karun, orang tua ini pasti akan memikirkannya juga. Kali ini, lelaki tua ini kebetulan terjerat dengan raksasa. Jika Zuowen tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia akan sangat bodoh. Setelah beberapa saat, Zuowen berhenti cukup jauh dari gedung dan menyaksikan pertempuran di gedung itu dari jauh. Dia bahkan menahan auranya. Pada saat ini, Elefe Hautian sedang bertarung melawan raksasa sendirian di dalam bangunan kuno, sementara para kultifator lainnya berhenti di luar bangunan dan menyaksikan pertempuran itu dengan kagum. Tingkat kultifasi mereka tidak tinggi, tetapi mereka juga tahu bahwa begitu mereka memasuki gedung, jika kemauan mereka tidak cukup kuat atau tingkat kultifasi mereka tidak cukup, mereka akan segera jatuh ke dalam keadaan gila. Saat itu, mereka akan menjadi gila dan tenggelam selamanya. Zuowen diam-diam menyaksikan pertempuran antara Elefe Hautian dan patung batu itu. Ia menemukan bahwa Elefe Hautian telah sepenuhnya menguasai keadaan dan dengan kuat menekan raksasa. 2383 Aku harus segera masuk saat mereka berdua sedang dalam kondisi paling cemas. Zuowen diam-diam menyaksikan pertempuran di gedung itu. Dia bisa melihat bahwa Elefe Hautian belum menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun pertarungan antara keduanya cukup sengit, jika Zuowen menyerbu sekarang, Elefe Hautian pasti akan memanfaatkan kesempatan itu. Pada saat itu, Zuowen mungkin akan dikepung oleh Elefe Hautian dan raksasa. Pada saat ini, pertempuran antara Lu Hautian dan raksasa semakin intens. Akibat pertempuran yang mengerikan itu seperti gelombang raksasa yang bergulung ke segala arah. Namun bangunan ini juga cukup aneh. Meskipun lingkungan sekitarnya tampak kosong, tampaknya ada lapisan membran kuat yang menghalangi dampak pertempuran antara Elefe Hautian dan raksasa di dalamnya. Ada cukup banyak pembudidaya yang menyaksikan pertempuran tersebut. Namun, tidak satupun dari mereka yang terpengaruh oleh pertempuran tersebut. Hal ini menyebabkan penonton menjadi gelisah. Pandangan Zuowen tertuju ke belakang raksasa, di mana terdapat sebuah panggung kayu. Platform ini awalnya tempat raksasa duduk bersilah. Sekarang setelah raksasa pergi, platform itu segera menunjukkan sebuah lubang. Lubang ini cukup besar untuk dimasuki seseorang. Karena raksasa pernah duduk di atas lubang ini, terbukti bahwa bagian dalam lubang ini jelas tidak sederhana. Zuowen bahkan percaya bahwa harta karun di tanah harta karun ini pasti disembunyikan di lubang ini. Zuowen diam-diam mengintai. Meskipun raksasa telah ditekan oleh Elefe Hautian dan tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Zuowen tahu bahwa meskipun kekuatan raksasa tidak sebaik Elefe Hautian, dia mungkin masih memiliki beberapa trik. Kalau tidak, mengapa dia menjaga tanah harta karun ini? Oleh karena itu, Zuowen tidak terburu-buru. Bahkan jika raksasa berada di ambang kehancuran, dia tetap tidak terburu-buru. Selain itu, saat raksasa menjadi semakin lemah, Zuowen juga menemukan bahwa lapisan kekuatan yang memengaruhi pikiran di dalam gedung telah banyak melemah. Banyak pembudidaya yang awalnya berkeliaran di luar menjadi gempar. Alasan mengapa mereka tidak berani memasuki gedung itu tentu saja karena kekuatan yang telah diciptakan raksasa di dalam gedung tersebut. Kekuatan ini memiliki pengaruh yang besar, dan para kultifator dengan kemauan yang lemah dapat dengan mudah tersesat. Sekarang kekuatan ini mulai melemah, mereka secara alami merasakannya. Sekarang pengaruh kekuatan itu telah hilang, dan lubang itu sudah begitu dekat, bagaimana mungkin mereka tidak tergoda. Suara mendesing. Akhirnya, sesosok manusia ingin memancing si anak panah yang lepas dari busurnya, dia melesat ke arah lubang di gedung itu. Karena ada orang pertama, tentu saja akan ada orang kedua. Banyak siluet bergegas keluar dan bergegas menuju lubang. Untuk sesaat, bangunan yang awalnya dingin dan suram tiba-tiba menjadi lebih hidup. Para pembudidaya itu berlari maju dengan kacau, menyebabkan bangunan yang agak besar itu tampak agak sesak. Eleve Houtian, yang sedang berhadapan dengan raksasa, mengumpat dalam hati. Ia tidak menyangka energi yang memengaruhi pikiran di gedung itu akan melemah karena raksasa. Alasan mengapa dia bisa melawan raksasa dengan mudah adalah karena lapisan kekuatan ini. Kekuatan ini sangat aneh, itu akan mempengaruhi para kultifator yang berada di bawah langkah ke-8 tahap Void Heaven. Meskipun ada beberapa kultifator yang berada di atas langkah ke-8 kali ini, kekuatan ini sangat kuat. Namun, alam mistis pil ilahi begitu besar dan tersebar secara acak. Jumlah kultifator surga Void 8 langkah yang dapat ditemukan di tempat yang sama dapat dihitung dengan jari. Eleve Houtian tidak takut bahkan jika ada kultifator Void Heaven 8 step yang mencoba memanfaatkannya. Dengan kekuatannya, secara alami mudah baginya untuk menghadapinya. Tapi sekarang, semuanya berantakan. Eleve Houtian secara alami dapat menangani satu atau dua orang. Namun, hampir seratus orang menyerbu masuk sekaligus. Dengan begitu banyak orang, pada dasarnya mustahil baginya untuk berurusan dengan luosa dan menghalangi orang-orang ini pada saat yang bersamaan. Kecuali dia menyerah pada luosa dan menyingkirkan para pembudidaya yang bergegas masuk. Namun, raksasa ditekan terlalu para oleh Eleve Houtian. Dia hampir mencapai titik meledak karena amarah. Bagaimana dia bisa membiarkan Eleve Houtian pergi? Eleve Houtian melambaikan lengan bajunya dan segera mengeluarkan beberapa sinar kekuatan ilahi kehidupan misterius. Segera, beberapa orang di sekitarnya diledakan menjadi bubuk oleh kekuatan ilahi kehidupan misterius. Sayangnya, terlalu banyak orang yang lolos dari jaring. Selain itu, raksasa hanya mengincarnya. Hal ini membuat Eleve Houtian mengerutkan kening dan dia marah sekaligus cemas. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, kelompok pembudidaya pertama bergegas menuju lubang. Tiba-tiba, nyala api hitam aneh menyembur keluar dari platform tinggi di bawah lubang. Segera setelah kelompok pembudidaya pertama bersentuhan dengan api hitam, tubuh mereka secara spontan terbakar. Meskipun beberapa petani berusaha semaksimal mungkin untuk memadamkan api di tubuh mereka, mereka dengan sedih menemukan bahwa semakin mereka mencoba memadamkan api, semakin kuat api yang menyala. Pada akhirnya, mereka terbakar menjadi abu oleh api hitam. Dengan begitu banyak petani yang mati dalam sekejap, para petani yang bergegas merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas mereka. Mereka membeku di tempat dan memandang ke platform tinggi dengan ketakutan. Di bawah panggung tinggi itu, sebuah lilin hitam setinggi satu kaki muncul. Sumbu lilin itu menyala dengan api hitam. Meski api hitam itu tampak lemah, bagaikan cahaya sisa, tak seorang pun berani mengabaikan nyala lilin itu. Kita harus tahu bahwa ketika lilin hitam muncul, nyala api hitam menyembur keluar. Apalagi api hitam itu tidak biasa. Begitu seorang kultifator bersentuhan dengan api hitam, tidak ada cara untuk memadamkannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan tubuh mereka dibakar menjadi abu oleh api hitam. Ah! Di saat yang sama, teriakan menjadi lebih sering. Para penggarap yang berencana bergegas menuju lubang mundur karena kemunculan lilin hitam secara tiba-tiba. Namun, mereka lupa bahwa di belakang mereka ada medan perang Elefe Houtian dan Raksasa. Beberapa pembudidaya yang mundur segera diselimuti oleh akibat mengerikan dari pertempuran tersebut dan kemudian hancur berkeping-keping. Elefe Houtian tidak menahan diri sama sekali. Dengan kata lain, dia sengaja menggunakan kekuatan penuhnya akibat dari pertempuran yang terjadi jauh lebih mengerikan daripada awalnya. Banyak pembudidaya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka hancur berkeping-keping akibat dahsyatnya pertempuran tersebut. Dalam kegelapan, Zuawan menatap lilin hitam yang muncul dari platform tinggi dan mengerutkan kening. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya itu tidak sederhana. Biarkan aku keluar. Tiba-tiba, indra spiritual kura-kura datang dari cincin roh. Zuawan mengerutkan kening dan harus melepaskan kura-kura itu. Begitu kura-kura keluar, ia menatap lilin hitam yang muncul di dalam gedung dan berkata dengan muram, mengapa lilin kematian muncul? Benda ini seharusnya tidak muncul di sini. Mungkinkah? Ketika Zuawan melihat ekspresi kura-kura, dia tahu bahwa kura-kura tersebut mengetahui tentang lilin hitam yang aneh. Apa itu lilin kematian? Tanya Zuawan ragu. Kura-kura itu menutup telinga terhadapnya. Sebaliknya, ia memandang Zuawan dengan serius dan berkata, bisakah Anda membantu saya? Saya rasa Anda juga dapat melihat bahwa ini adalah tanah harta karun. Namun, tanah ini telah ditempati oleh raksasa, jadi tanah harta karun ini penuh dengan bahaya. 2384 Pupil mata Zuawan mengecil, namun dia mencibir dan berkata, apakah kau ingin aku mengadili kematian? Yang disebut deat candle ini bukanlah barang biasa, menurutmu apakah aku punya kemampuan untuk menyimpannya? Zuawan baru saja melihat kekuatan lilin kematian dengan matanya sendiri. Sudah sangat bagus dia bisa menembus api lilin kematian. Sekarang, dia memintanya untuk menyingkirkan lilin kematian. Apakah dia lelah hidup? Kura-kura itu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kekuatan lilin kematian sangat menakutkan, ia tidak terkalahkan. Kura-kura ini untuk sementara dapat mengendalikan api lilin kematian dengan air liurku. Jika saatnya tiba, kamu dapat menyingkirkan lilin kematian. Zuawan menatap kura-kura itu dengan tatapan aneh. Apa yang dibicarakan orang ini? Mengapa dia begitu bodoh? Dia sebenarnya ingin menggunakan air liurnya untuk mengendalikan lilin kematian. Apakah ini lelucon? Namun, Zuawan melihat bahwa wajah serius kura-kura itu sepertinya tidak berbohong. Matanya berkedip dan dia berkata, apakah kamu yakin ingin menggunakan air liurmu? Kura-kura itu dengan dingin mendengus dan berkata, pernahkah kamu mendengar tentang air liur kura-kura? Itulah harta karun yang luar biasa. Air liur kura-kura biasa tidak dapat memperpanjang hidup seseorang, tetapi kura-kura ini bukanlah kura-kura biasa. Air liur kura-kura ini adalah harta karun yang langka. Kepala Zuawan penuh dengan garis-garis hitam. Dia hanya menganggap kura-kura ini sebagai kentut. Juga, jangan khawatir. Begitu lilin kematian meninggalkan tanah, apinya akan segera padam. Hanya ketika menyentuh tanah dan menyerap energi bumi barulah lilin kematian akan menyala kembali. Kata kura-kura lagi. Mata Zuawan berbinar. Jika kura-kura ini benar, selama dia menyingkirkan lilin kematian, semuanya akan baik-baik saja. Namun, dia masih sedikit khawatir bahwa kura-kura ini tidak dapat diandalkan. Wah, sekarang kamu hanya bisa percaya padaku. Kalau tidak, apakah kamu punya cara lain untuk memasuki tanah harta karun itu? Kata kura-kura itu acuh tak acuh. Kalau begitu aku akan percaya padamu kali ini. Zuawan menganggup dan berkata. Setelah mengatakan itu, Zuawan mulai memperhatikan pertempuran di gedung di depannya. Dia melihat bahwa raksasa sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Sebagian besar petani yang masuk telah meninggal. Hanya sejumlah kecil petani yang berhasil lolos. Kaki beberapa kultifator ini lemah di luar. Mereka mungkin tidak berani memasuki gedung untuk mencari kematian. Mengaum. Mata raksasa memerah. Dengan suara retak, kulit seperti batu di tubuhnya hancur. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dari pecahan patung tanah liat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, penampilan raksasa telah berubah drastis. Dia memiliki wajah yang tampan, tetapi tubuhnya ditutupi oleh sisik yang ganas. Dia tampak seperti manusia naga. Ledakan. Ledakan. Raksasa, yang telah melepaskan diri dari belenggu patung batu, telah mengalami perubahan kekuatannya yang mengejutkan. Serangannya menjadi semakin ganas, secara bertahap membalikkan situasi pertempuran Nifeng. Elefe Houtian jelas tidak menyangka raksasa akan mengalami transformasi seperti itu. Karena terkejut, ia diserang oleh raksasa dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, berulang kali mundur. Mati. Mata luosya merah saat cakarnya yang tajam membombardir Elefe Houtian seperti hujan deras. Lu Houtian mendengus dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Energi ilahi kehidupan misterius berubah menjadi badai yang tak terbatas dan meledak ke segala arah. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya tampak meledak dan suara gemuruh terdengar. Raksasa segera terpaksa mundur puluhan langkah karena pukulan tersebut. Elefe Houtian melangkah maju dan tangan kanannya bergerak mengikuti tubuhnya. Tangan kanannya yang telah ditarik seperti ular pemburu. Dia meninju dengan keras dan menghantam langsung ke dada raksasa. Sang Raksasa meratap saat ia terbanting ke tanah. Elefe Houtian secara alami mengejar raksasa. Berdasarkan prinsip memanfaatkan kelemahannya, dia berencana untuk segera membunuh raksasa. Namun, saat Elefe Houtian mendarat di tubuh raksasa dan hendak meledakkan kepalanya dengan pukulan, bayangan hitam menyerbu masuk dari luar gedung dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menuju ke lubang. Elefe Houtian terkejut sejenak, lalu sudut mulutnya melengkung menyeringai. Dia tahu bahwa lubang itu dilindungi oleh lilin hitam aneh itu. Bukankah orang ini mencari masalah dengan mencoba masuk? Elefe Houtian juga telah melihat kekuatan lilin kematian. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya, dia tidak 100% yakin bisa memecahkan lilin. Namun, ketika Elefe Houtian melihat wajah sebenarnya dari bayangan hitam itu, gelombang segera melonjak di dalam hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Zua Wen, aku tidak menyangka itu adalah kamu. Kamu masih berani muncul di hadapanku hari ini. Tampaknya surga telah membuka mata mereka. Elefe Houtian mengenali Zua Wen dan pikirannya berfluktuasi yang segera ditangkap oleh Raksasa. Raksasa sangat pintar. Saat pikiran Elefe Houtian berfluktuasi karena Zua Wen, dia meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya, meledakkan dada Elefe Houtian. Elefe Houtian mengenali Zua Wen dan niat membunuhnya melonjak. Selain itu, dia terlalu sombong, sehingga dia tidak terlalu memperhatikan Raksasa. Ketika tinju Raksasa mengenai dadanya, dia menyadarinya. Sayangnya, sudah terlambat. Poci. Elefe Houtian mengerang dan terbang keluar, memuntahkan setegup darah. Dia dengan muram menatap Raksasa yang bangkit dan terus berlari ke arahnya. Raksasa bahkan tidak melihat ke arah Zua Wen. Jelas, dia juga menyadari bahwa aura Zua Wen terlalu lemah. Jika dia ingin memasuki tanah harta karun, dia pasti akan tamat. Karena itu, dia mengabaikan Zua Wen begitu saja. Melihat sikap acu-ta'acu Raksasa, senyuman muncul di wajah Zua Wen. Segera setelah itu, dia mengeluarkan kura-kura itu tanpa sedikitpun kesopanan dan berkata, cepat dan ludai aku. Jika cara ini tidak berhasil, aku akan menggunakanmu untuk memblokir nyala lilin dan mengubahmu menjadi kura-kura panggang sungguhan. Kura-kura memutar matanya dan berkata, jangan khawatir. Ini masalah hidup dan mati. Apa menurutmu aku akan bermain-main? Setelah itu, kura-kura itu dengan sangat manusiawi meludahkan ludahnya yang jatuh ke api lilin. Benar saja, api lilin menjadi jauh lebih lemah. Penyu itu kembali mengeluarkan air liurnya. Setelah meludah beberapa kali, nyala lilin menjadi sangat lemah. Ia buru-buru berkata, cepat simpan. Tatapan mata Zua Wen tajam ia meraih kandil itu dan segera memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Selain itu, Zua Wen juga menemukan bahwa lilin kematian memang seperti yang dikatakan penyu. Setelah disingkirkan, nyala lilin memang padam. Setelah menyingkirkan lilin kematian, Zua Wen tidak ragu-ragu. Dia berubah menjadi bayangan dan memasuki gua. Pada saat ini, raksasa bergegas menuju Elefe Hautian. Elefe Hautian juga siap menghadapi raksasa. Pada saat kritis ini, Elefe Hautian melihat Zua Wen menyingkirkan lilin kematian dan menghilang ke dalam gua. Seluruh tubuh Elefe Hautian bergetar dan dia menjadi lesu sejenak. Meski hanya sesaat, namun menyebabkan momentum yang telah ia kumpulkan dengan susah payah menjadi rusak dalam sekejap. Di saat yang sama, serangan raksasa tiba seperti yang diharapkan. Ledakan. Setelah Elefe Hautian sadar kembali, dia hanya bisa buru-buru memblokirnya. Namun, dia masih terkena serangan balik dan muntah darah. Bajingan. 2385. Mata luosa dipenuhi ketakutan. Kekuatan tombak umu itu sangat besar dan perkasa, memberinya perasaan yang mengancam nyawa. Luosa juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Kedua tangannya melesat keluar, dan energi hitam yang tak terbatas menyapu seperti kabut hitam, melesat ke arah tombak umu itu. Pochi. Sayangnya, tombak umu itu terlalu menakutkan. Saat itu bersentuhan dengan tangan luosa, itu menembusnya. Elefe Hautian memutar tangan kanannya, dan tangan luosa langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, Elefe Hautian menjentikan lagi, dan tombak umu itu meledak dengan cahaya ungu menyilaukan yang menembus luosa. Dari bawah ke atas, seluruh tubuh luosa terkoyak-koyak. Saat luosa ditangani, wajah Elefe Hautian menjadi sedikit pucat. Darah di sudut mulutnya telah menetes ke dadanya, membuatnya berwarna merah ceri. Bajingan kecil sialan ini, jika aku berhasil menyusulnya, aku pasti akan membiarkan dia merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Elefe Hautian dengan muram melihat ke lubang di platform tinggi. Jika bukan karena Zuawen, dia tidak akan dibombardir dua kali oleh luosa dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Serangan luosa tidaklah ringan. Meskipun budidaya Elefe Hautian tinggi, lukanya tidak ringan. Namun, Elefe Hautian sama sekali tidak berniat menyembuhkan lukanya. Sebaliknya, dia mengejar Zuawen ke dalam lubang. Pertama, pasti ada harta karun di lubang ini, dan kedua, dia juga ingin menyingkirkan Zuawen sesegera mungkin. Kali ini, dia memahami kemampuan ilahi ruang waktu, yang sudah menjadi ancaman baginya. Terlebih lagi, dia baru berada di langkah ketujuh Void Sky. Jika dia membiarkannya maju ke langkah kedelapan Void Sky, Elefe Hautian tidak tahu apakah dia bisa membunuhnya. Oleh karena itu, memanfaatkan fakta bahwa dia belum dewasa, yang terbaik adalah mencekiknya di buayan. Namun, saat Elefe Hautian memasuki lubang itu, api hitam yang mengerikan menyambar dan langsung melilit seluruh tubuh Elefe Hautian. Murid Elefe Hautian menyusut, baru kemudian dia menyadari ada lilin hitam berdiri di balik lubang. Karena pendekatan Elefe Hautian, nyala lilin segera berubah menjadi naga besar dan menerkam ke arah Elefe Hautian. Elefe Hautian terus menstimulasi kekuatan suci yang dalam untuk mengusir api hitam di sekitarnya, dan pada saat yang sama, dia terus mundur. Api hitam ini sungguh aneh. Begitu bersentuhan dengannya, api itu tampak tak berujung. Tidak peduli bagaimana Elefe Hautian menggunakan kekuatan ilahi kehidupan mendalam, sulit untuk mengeluarkannya sepenuhnya. Pada akhirnya, Lu Hautian menghabiskan waktu satu jam sebelum akhirnya berhasil menyingkirkan api hitam di tubuhnya. Pakaiannya juga terbakar hingga berlubang-lubang oleh api hitam. Tubuh Elefe Hautian yang awalnya terluka parah kini sedikit lebih buruk karena api hitam. Zua Wen, kamu bajingan kecil, orang tua ini dan kamu tidak bisa didamaikan. Lu Hautian meraung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa lilin kematian sengaja ditempatkan di balik lubang oleh Zua Wen. Tujuan Zua Wen adalah menunggu Lu Hautian mendekat, membuatnya lengah dan mencemari dia dengan api hitam. Jika Lu Hautian sudah siap, dia tidak akan merasa malu. Sayangnya, dia secara tidak sadar mengira lilin itu telah diambil oleh Zua Wen, jadi dia sama sekali tidak siap. Mengambil nafas dalam-dalam, Elefe Hautian menjadi tenang. Dia mengambil langkah dengan kaki kanannya dan bergegas menuju lubang. Api hitam lainnya keluar dan menerkam Elefe Hautian. Pada saat ini, Elefe Hautian sudah siap, jadi saat api hitam menerkamnya, dia segera menutupi tubuhnya dengan kekuatan ilahi kehidupan mendalam dan menggunakannya untuk menahan api hitam. Benar saja, api hitam itu tidak terkontaminasi oleh apapun, jadi tidak terlalu menakutkan. Elefe Hautian juga melangkah maju dan memasuki lubang itu. Kekuatan api hitam itu tidak sederhana. Dalam sekejap, Elefe Hautian menyadari bahwa kekuatan ilahi kehidupan mendalamnya telah dikonsumsi banyak sekali. Setelah memasuki lubang, Elefe Hautian awalnya berencana untuk menyingkirkan lilin kematian, tetapi ketika dia menyadari bahwa nyala lilin di lilin kematian semakin dan semakin mengerikan, dia hanya bisa menyerap pada rencana ini. Luka-lukanya serius, dan api hitam menghabiskan terlalu banyak kekuatan ilahi kehidupan mendalamnya. Jika dia dengan paksa menyingkirkan lilin kematian, tingkat keberhasilannya akan sangat rendah. Dengan enggan di dalam hatinya, Elefe Hautian memasuki lubang dan bergumam dengan suara rendah, mari kita kalahkan Zuha Wen terlebih dahulu, lilin ini tidak mendesak. Setelah memasuki lubang tersebut, Zuha Wen menyadari bahwa dia telah datang ke dunia lain. Ini adalah lembah yang seperti surga. Di dalamnya terdengar kicauan burung dan wangi bunga, aliran sungai mengalir deras, air terjun mengalir lurus ke bawah, dan awan serta kabut masih menyelimuti. Di atas lembah yang bagaikan negeri dongeng ini, di atas awan, Zuha Wen dapat merasakan aroma obat yang teramat harum. Aroma obat ini memenuhi seluruh lembah, membuat orang merasa rileks dan nyaman hanya dengan menciumnya. Zuha Wen melompat dan bergegas menuju awan di lembah. Awan dan kabut di atas lembah sebenarnya adalah batasan yang menghalangi indera ketuhanan, jadi meskipun indera ketuhanan Zuha Wen kuat, dia tidak dapat melihat apa yang ada di atas awan. Tentu saja, saat mencium aroma obat ini, Zuha Wen tidak perlu melihat untuk menebak bahwa apa yang ada di atas awan kemungkinan besar adalah pil dewa. Selain itu, itu bukanlah pil dewa, dan kualitas pil dewa juga tidak rendah. Saat Zuha Wen melompat ke awan, dia sangat terkejut dengan pemandangan di atas awan. Awan dan kabut di atas bergulir seperti naga, dan di dalam awan dan kabut yang bergulir itu, ada banyak warna. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa awan berwarna-warni ini bukanlah kabut. Sebaliknya, itu adalah pil ilahi dengan warna berbeda. Awan yang begitu besar itu diwarnai dengan pil-pil dewa. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya jumlah pil dewa di atas. Zuha Wen menelan seteguk air liur, dan matanya menjadi merah. Setelah tertegun sejenak, dia tanpa basa-basi menggunakan akal ilahi untuk membentuk tangan raksasa dan dengan panik mengumpulkan pil ilahi yang bergulir di atas awan. Dia menemukan bahwa sebagian besar pil dewa di sini adalah pil dewa level 3 dan level 4, diikuti oleh pil dewa level 5 dan level 6, dan ada lebih sedikit pil dewa level 7 dan level 8. Sedangkan untuk pil dewa level 9, Zuha Wen tidak menemukannya. Zuha Wen juga tahu bahwa pil dewa tingkat 9 yang terbentuk secara alami ini jauh lebih kuat daripada yang dimurnikan di dunia luar. Oleh karena itu, pil dewa tingkat 9 sangat langka di alam rahasia pil dewa. Adapun pil hidup dan mati, itu bahkan lebih langka. Alam rahasia pil ilahi telah dibuka berkali-kali, dan kali ini, dikabarkan akan muncul, dan itu belum tentu akurat. Zuha Wen membersihkan diri selama setengah jam sebelum akhirnya dia mengumpulkan semua pil ilahi di atas awan ke dalam cincin rohnya. Dia dengan santai menghitung dan menemukan bahwa jumlah pil dewa yang dia kumpulkan kali ini lebih dari 10 ribu. Meskipun kebanyakan dari pil tersebut adalah pil dewa tingkat rendah, tidak ada kekurangan pil dewa level 7 atau level 8. Bisa dikatakan, panen Zuha Wen kali ini jauh lebih besar dibandingkan panennya pada bulan sebelumnya. Setelah mengumpulkan pil ilahi ini, Zuha Wen melihat ke kiri dan ke kanan lagi. Setelah memastikan bahwa memang tidak ada pil dewa tambahan, dia perlahan turun dari awan. Hei, kataku, kamu harus mengambil kembali lilin kematian sekarang, kan? Saya masih memiliki sesuatu untuk dikonfirmasi. Begitu Zuha Wen mendarat di awan, akal sehat si Kura Kura sudah hilang. Sebelumnya, ketika Zuha Wen meletakkan lilin kematian di belakang gua, Kura Kura sudah sangat tidak senang. Sekarang Zuha Wen telah memperoleh semua pil ilahi di tanah harta karun ini, Kura Kura secara alami ingin melamar Zuha Wen tentang lilin kematian. Jangan khawatir, aku akan mengambilnya sekarang. Zuha Wen tersenyum tipis. Tepat saat dia hendak kembali, dia melihat sesosok tubuh bergegas dari pintu masuk lembah. 2386 Zuha Wen tidak asing dengan sosok ini. Bukankah ini Elefe Hautian yang mengejarnya? Elefe Hautian jelas menyadari kehadiran Zuha Wen. Dia mencibir dan melangkah maju, lalu bergegas menuju Zuha Wen. Bajingan kecil, aku tidak menyangka kau ada di sini. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Saat Elefe Hautian melihat Zuha Wen, matanya merah padam. Energi ilahi kehidupan misterius beredar di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti binatang buas yang menakutkan. Mata Zuha Wen berubah serius. Dia segera memanggil phagocytosis, dan lengan bajunya menggembung dengan energi ilahi. Meskipun Elefe Hautian menderita luka serius, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Kekuatan Elefe Hautian tidak lemah. Bahkan jika dia terluka, dia masih lebih kuat dari Zuha Wen. Wah! Tinju Elefe Hautian mendarat di phagocytosis, dan Zuha Wen tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mata Zuha Wen berbinar gembira. Kekuatan Elefe Hautian jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jika Elefe Hautian berada di puncaknya, pukulan ini akan cukup untuk memaksa Zuha Wen mundur, membuatnya muntah darah. Namun sekarang, Zuha Wen hanya mundur beberapa langkah, dan bahkan tidak ada luka serius di tubuhnya. Elefe Hautian juga menyadari bahwa kekuatannya telah melemah karena luka-lukanya. Dia mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan mengeluarkan tombak ungu dari cincin rohnya. Elefe Hautian sama sekali tidak menahan diri. Dia bisa melihat bahwa luka-lukanya terlalu serius, dan kekuatannya sangat rusak. Namun, dia yakin bahwa meskipun dia terluka parah, dia masih bisa membunuh Zuha Wen. Ledakan Memegang tombak ungu, momentum Elefe Hautian sangat besar dan kuat. Serangannya yang mengerikan seperti badai, menimpa Zuha Wen. Tombak ungu itu seperti pelangi yang menembus matahari. Itu menyerang phagocytosis. Tiba-tiba, ruang itu meledak, dan seluruh lembah bergetar. Adapun awan-awan di atas lembah, mereka terlempar karena kekuatan yang dipancarkan oleh tombak ungu itu. Itu tampak sangat aneh dan mengerikan. Di sisi lain, pupil Zuha Wen menyusut saat rasa bahaya yang kuat menstimulasi otaknya. Ketika tombak ungu menghantam segel Devoring, Zuha Wen merasa seolah-olah ada gunung yang runtuh. Dia merasa seolah-olah dia akan pingsan. Poci. Zuha Wen memuntahkan seteguk darah. Pagocytosis benar-benar hancur. Tombak ungu berubah menjadi cahaya ungu, menembus pagocytosis, dan menusuk ke arah bagian vital Zuha Wen. Jika Zuha Wen terkena tombak ungu ini, kemungkinan besar dia akan kehilangan separuh hidupnya. Zuha Wen sedikit bingung. Dia mengeluarkan artefak ilahi pertahanan satu demi satu dari cincin rohnya. Sebagian besar artefak ilahi yang bersifat defensif diperoleh dari cincin roh para pembudidaya yang pernah dibunuhnya di masa lalu. Sekarang Zuha Wen juga putus asa. Bahkan phagocytosis pun diledakan oleh tombak ungu LV Hautian. Dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk mencoba menghalangi tombak ungu itu. Sayangnya, metode Zuha Wen jelas tidak berguna. Artefak dewa pertahanan yang dia keluarkan dari cincin rohnya hancur berkeping-keping oleh tombak ungu segera setelah dia mengeluarkannya. Zuha Wen mendesah dalam hatinya. Melihat artefak pertahanan yang hancur satu persatu di depannya dan tombak ungu yang mendekat, dia tahu bahwa jika dia tidak memikirkan cara, dia akan terluka parah oleh tombak ungu itu. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat menyingkirkan LV Hautian adalah roda ruang waktu Zuha Wen. Namun, dibutuhkan waktu tertentu untuk mengaktifkan roda ruang waktu. Sekarang adalah momen kritis, bagaimana Zuha Wen punya waktu untuk mengaktifkan roda ruang waktu. Ketika tombak ungu itu menghancurkan semua artefak pertahanan ilahi di depannya, hati Zuha Wen dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Artefak pertahanan ilahi di cincin rohnya pada dasarnya telah dipoles dan tidak ada yang tersisa untuk dibuang. Melihat tombak ungu hendak mengenai dadanya, Zuha Wen menggertakkan giginya dan mengeluarkan kura-kura dari cincin rohnya. Cangkang kura-kura itu keras. Itu jelas merupakan hal tersulit yang pernah dilihat Zuha Wen. Pedang raja miliknya bukanlah benda biasa. Itu hampir menghancurkan cangkang kura-kura. Terlihat kura-kura ini tidak biasa. Hai, kataku, bocah nakal, apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau ingin menggunakan aku sebagai tameng? Kempat anggota badan kura-kura itu sedang merangkak. Ketika ia melihat tombak ungu yang tajam, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Zuha Wen tidak peduli dengan teriakan kura-kura itu dan melemparkannya ke depannya, menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, tombak ungu langsung meledak, dan kura-kura dengan cepat menyusut kembali ke dalam cangkangnya. Ding! Suaranya yang jernih dan merdu bagaikan musik merdu yang terus bergema, gelombang makian dan tangisan kesakitan datang dari dalam cangkang kura-kura. Pupil mata eleve hautian mengecil. Melihat cangkang kura-kura yang entah kenapa menghalangi di depannya, dia terkejut karena cangkang kura-kura itu begitu keras. Memanfaatkan momen ketika tombak ungu itu terhalang oleh cangkang kura-kura, Zuha Wen melambaikan lengan bajunya dan memanggil roda ruang waktu. Dia menginjaknya dan mengaktifkan roda ruang waktu. Suara mendesing. Dalam sekejap, kekuatan ruang waktu membungkus seluruh roda ruang waktu, termasuk Zuha Wen. Kemudian, Zuha Wen berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat bergegas keluar dari lembah. Tentu saja, sebelum dia pergi, Zuha Wen juga mengambil kembali kura-kura itu. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Eleve hautian dengan dingin mendengus, menyingkirkan tombak ungu itu dan mengejarnya. Zuha Wen menatap Eleve hautian yang mengikutinya dengan mantap, dan mengumpat dalam hatinya. Ia terkejut melihat kecepatan Eleve hautian begitu cepat. Namun, Zuha Wen merasa lega karena kecepatan roda ruang waktu memang cepat. Meskipun Eleve hautian dengan tegas mengikuti di belakang, Zuha Wen menemukan bahwa jarak antara dia dan Eleve hautian terus meningkat. Dalam hal kecepatan, Eleve hautian, seorang kultifator alam pencerahan kehidupan, masih jauh lebih lambat daripada roda ruang waktu. Kita hampir sampai di pintu keluar. Jika kamu berencana untuk mendapatkan lilin kematian, segera siapkan air liurmu. Zuha Wen dengan cepat berkata sambil memegang kura-kura di tangannya. Pada saat ini, kura-kura itu sudah pusing karena serangan tombak ungu itu dan belum pulih. Sekarang setelah diingatkan oleh Zuha Wen, ia menggelengkan kepalanya untuk menenangkan diri. Ketika Zuha Wen sampai di pintu masuk gua, dia segera berhenti. Kura-kura itu mengeluarkan air liurnya dan melemahkan api lilin kematian hingga 90 persen. Mata Zuha Wen tajam dan tangannya gesit, dan dia meraih lilin kematian di tangannya. Ledakan Penundaan Zuha Wen membuat Eleve hautian, yang berada di belakangnya, segera menyusul. Tombak ungu itu berubah menjadi bayangan ungu yang menakutkan, menembus ruang, dan melesat ke arah punggung Zuha Wen. Zuha Wen menarik napas dalam-dalam, meraih kura-kura yang baru saja mengeluarkan air liurnya, dan menggunakannya sebagai perisai lagi tanpa ragu-ragu. Zuha Wen terkutuk Kura-kura itu baru saja mengucapkan kalimat seperti itu, dan segera menarik kepalanya ke dalam tempurung kura-kura. Ia hanya bisa menahan serangan Eleve hautian lagi tanpa daya. Ledakan Kura-kura itu mengumpat kesakitan, dan Zuha Wen mengerang. Tangan kanannya yang memegang kura-kura itu hancur menjadi kabut berdarah oleh kekuatan yang mengerikan itu. 2387 Meraih kura-kura itu, Zuha Wen mengaktifkan roda ruang waktu dan meninggalkan gua dengan gerakan cepat. Eleve hautian bergegas keluar dari belakang dengan tatapan suram di matanya dan mengejar Zuha Wen. Ketika Zuha Wen dan Eleve hautian bergegas keluar dari gua, hal itu segera menarik perhatian para pembudidaya yang masih menonton di luar. Itu Zuha Wen. Dia sebenarnya tidak dibunuh oleh Eleve hautian di sana. Anak ini tidak sederhana. Apakah kau tidak melihat alat dewa terbang di bawah kakinya? Kecepatan itu sangat cepat bahkan Eleve hautian tidak dapat mengejarnya. Benar sekali, Eleve hautian adalah seorang ahli alam pencerahan kehidupan. Kecepatannya jauh melampaui para kultifator di bawah sembilan langkah langit void. Kultifasi anak ini tidak tinggi, tetapi dia benar-benar mengandalkan alat ilahi terbang itu untuk membuat Eleve hautian tidak dapat mengejarnya. Dapat dilihat betapa mengerikan dan cepatnya alat ilahi terbang ini. Setelah Zuha Wen dan Eleve hautian pergi, suara diskusi melonjak seperti air pasang. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh muncul kembali dari kejauhan. Semua orang melihat dan mendapati bahwa itu adalah Eleve hautian dengan wajah muram. Jelas sekali, pengejaran Eleve hautian terhadap Zuha Wen gagal. Eleve hautian juga cukup tertekan. Dia tidak menyangka Zuha Wen benar-benar memiliki alat dewa terbang yang begitu kuat. Dia sebenarnya mampu melepaskannya. Bajingan itu hanya masuk selama setengah jam. Seharusnya ada lebih banyak harta karun di tanah harta karun ini. Eleve hautian sekali lagi bergegas ke dalam gua, berharap menemukan sesuatu yang baik di dalamnya. Sayang, waktu dia keluar lagi, mukanya malah makin jelek. Memang ada dunia berbeda di dalam gua, tetapi tidak ada pil dewa yang dia inginkan di dalamnya. Selain lembah, tidak ada yang lain. Bagaimana mungkin Eleve hautian tidak tahu bahwa hal-hal baik yang sebenarnya di dalam seharusnya telah dijarah oleh Zuha Wen? Zuha Wen mengendarai roda ruang waktu dan melaju keluar dari gurun Gobi. Dia datang ke hutan yang rimbun. Ia berhenti di dahan pohon besar yang mengjulang tinggi dan menghela nafas lega. Seluruh punggungnya menempel pada batang pohon yang tebal dan besar itu, dan roda ruang waktu pun disingkirkannya. Kura-kura itu berbaring di dahan pohon dan perlahan-lahan menjulurkan kepalanya. Dilihat dari gerakannya, kura-kura itu jelas masih pusing. Bajingan, kamu bajingan. Kamu menggunakan aku sebagai tameng dua kali. Suatu hari nanti kamu akan disambar petir. Kura-kura itu meraung ke arah Zuha Wen dengan marah. Namun Zuha Wen tidak berkomitmen dan berkata sambil tersenyum, omong-omong, saya harus berterima kasih. Jika Anda tidak membantu saya, saya tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Dengan itu, Zuha Wen dengan sungguh-sungguh menganggup ke arah kura-kura itu. Meskipun Zuha Wen tidak terlalu mempercayai kura-kura ini, bagaimanapun juga, kura-kura ini membantunya memblokir dua serangan fatal, jadi Zuha Wen tetap berterima kasih kepada kura-kura ini dari lubuk hatinya. Melihat sikap baik Zuha Wen, kura-kura itu tidak terus marah. Sebaliknya, ia berkata dengan sedikit bangga, tentu saja, kamu tidak tahu siapa master kura-kura ini. Saat itu, kura-kura menyadari bahwa ia mungkin telah membocorkan rahasia dan segera menutup mulutnya. Kemudian, ia melihat ke arah Zuha Wen dan berkata, lilin kematian ada bersamamu, kan? Keluarkan lilin kematian, aku ada gunanya. Zuha Wen menganggup, mengeluarkan lilin kematian, dan meletakkannya di depan kura-kura. Setelah lilin kematian dipadamkan, nyala lilin yang padam menyala kembali, dan nyala api hitam berubah menjadi kepala yang ganas, bergegas menuju Zuha Wen. Zuha Wen buru-buru mundur, tetapi kura-kura itu bereaksi dengan cepat dan berdiri di depan Zuha Wen. Ia mengeluarkan seteguk air dan menghalangi nyala lilin. Kamu adalah Zuha Wen, kan? Aku butuh bantuanmu. Mata kura-kura itu serius, dan dia menoleh ke arah Zuha Wen dan berkata, Apa yang kamu perlukan bantuanku? Zuha Wen sedikit bingung. Itulah kali pertama dia melihat lilin kematian, dan kura-kura itu memperlihatkan ekspresi yang serius ketika melihat lilin kematian, seakan-akan sesuatu yang buruk akan terjadi. Kura-kura menghela nafas pelan dan berkata, Saya dapat melihat bahwa indra ketuhanan Anda sangat kuat. Bisakah Anda membantu saya dan menggabungkan indra ketuhanan kita? Kemudian, kita akan memasuki nyala lilin kematian bersama-sama dan melihat apa yang terjadi di dalam lembah kematian. Lembah kematian, tempat apa itu? Tanya Zuha Wen dengan heran. Kura-kura itu tidak menyembunyikan apapun dan berkata, Lembah kematian adalah area inti dari alam rahasia pil ilahi, dan itu juga merupakan tempat yang paling berbahaya. Bahkan seorang kultifator yang telah mencapai sembilan langkah alam langit void memiliki peluang besar untuk mati di lembah kematian. Mata Zuha Wen berkedip. Lembah kematian yang disebutkan oleh kura-kura itu seharusnya adalah area inti dari alam rahasia pil ilahi yang disebutkan oleh tetua kedua. Itu juga merupakan tempat di mana pil hidup atau mati muncul. Namun, Zuha Wen tidak menyangka bahwa area inti dari alam rahasia pil ilahi disebut lembah kematian. Lilin kematian ini berasal dari Deat Fali. Mengapa itu muncul di luar? Zuha Wen dengan cepat memikirkan lilin kematian. Tebakanmu benar, lilin kematian memang dari lembah kematian, dan raksasa yang kuceritakan juga merupakan makhluk dari lembah kematian. Aku tidak tahu kenapa raksasa dan lilin kematian muncul di luar, jadi aku ingin untuk menyelidiki lilin kematian, berharap untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya, kura-kura itu menganggup dan berkata. Mendengar ini, meskipun Zuha Wen masih sedikit waspada di dalam hatinya, dia sebenarnya sedikit mempercayainya. Lilin kematian ini memang sedikit aneh, dan tidak cocok dengan lingkungan luar, dan raksasa juga sama. Aku tahu kau mencurigaiku, namun, jangan khawatir, aku tidak menipumu dalam masalah ini. Jika aku menipumu sedikit saja, Dao Surgawi akan mengirimkan hukuman kilat dan langsung memusnahkanku. Kura-kura itu melihat keraguan-raguan Zuha Wen, dan buru-buru bersumpah kepada Dao Surgawi. Zuha Wen menganggup dan berkata, jika itu masalahnya, maka saya akan mendengarkan Anda, tetapi jika saya menemukan bahaya, saya akan segera menarik kesadaran ilahi saya. Jangan khawatir, kali ini tidak akan ada bahaya. Aku hanya ingin melihat apa yang terjadi di Deat Vali, itu saja, kura-kura itu mengangkat bahu dan berkata, Mari kita mulai sekarang. Letakkan indra keilahianmu pada tempurung kura-kuraku, maka indra keilahianku akan menuntunmu, kata kura-kura itu lagi. Zuha Wen adalah orang yang jujur. Segera setelah kura-kura selesai berbicara, dia memperluas kesadarannya dan mendaratkannya di cangkang kura-kura. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa kesadaran dingin lainnya keluar dari cangkang kura-kura dan segera mulai bergabung dengan kesadarannya sendiri. Zuha Wen tahu bahwa indra keilahian ini seharusnya dimiliki oleh kura-kura, jadi dia tidak melawan. Tidak lama kemudian, Zuha Wen dan indra ketuhanan kura-kura itu benar-benar menyatu. Selain itu, Zuha Wen menemukan bahwa indra ketuhanan kura-kura itu sangat dingin. Itu seperti balok es yang tidak akan pernah mencair. Ketika dua indra ketuhanan mereka bersatu, si kura-kura mengendalikan indra ketuhanan itu untuk mendekati lilin kematian dan tak lama kemudian, ia pun menyatu dengan api lilin kematian. Zuha Wen sedikit mengernyit. Saat indra keilahiannya menyatu dengan kura-kura memasuki lilin kematian, dia merasakan sensasi terbakar. 2.388 Untungnya, Divine Sense kura-kura memberinya perasaan sejuk, yang menghilangkan sebagian besar sensasi terbakar. Saat indra keilahiannya terus menembus lebih dalam keliling kematian, Zuha Wen melihat kobaran api hitam yang semakin lama semakin kuat, berubah menjadi lautan api tanpa batas. Di dalam kobaran api hitam yang kuat, mata Zuha Wen menjadi bingung. Kemudian, ia melihat garis besar sebuah gambar muncul di kobaran api hitam yang berkedip-kedip. Gambarnya buram pada awalnya, tetapi saat api hitam menjadi lebih kuat, gambarnya menjadi lebih jelas. Di dalam api hitam, Zuha Wen melihat lembah hitam yang diselimuti kabut hitam. Pegunungan yang mengelilingi lembah itu bukanlah warna hitam biasa, melainkan warna hitam yang tembus cahaya seperti batu giyok hitam. Di tengah lembah hitam, ada sebuah altar. Di sekeliling altar berdiri 9.998 lilin hitam, masing-masing panjangnya satu kaki. Masing-masing lilin hitam menyala dengan api hitam. Lilin kematian. Zuha Wen menatap ke 9.998 lilin hitam dalam sebuah lingkaran, pupil matanya mengecil, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Benar saja, lilin kematiannya hilang. Raksasa itu benar-benar lolos dari lembah kematian. Suara kura-kura pun terdengar. Zuha Wen bisa mendengar ketidakberdayaan dan desahan dalam suara kura-kura, dan ada juga sedikit kekhawatiran dan ketakutan. Altar apa ini? Zuha Wen bertanya dengan suara yang dalam. Kura-kura itu mendesah pelan dan berkata, itu adalah segel yang digunakan untuk menekan Raja Raksasa. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Raja Raksasa berhasil mengambil lilin kematian dan melarikan diri dari lembah kematian, aku tahu bahwa jika ini terus berlanjut, Raja Raksasa mungkin akan melepaskan segelnya. Pada saat itu, semua orang di alam rahasia pil ilahi mungkin akan mati. Murid Zuha Wen menyusut. Dia telah mendengar dari kura-kura bahwa Raja Raksasa adalah Raja dari semua Raja Raksasa. Kekuatannya sangat menakutkan, dan dikatakan bahwa pada puncaknya, ia berada di dua ekstremitas kehidupan dan kematian. Dengan kekuatan seperti itu, mustahil menemukan eksistensi yang sebanding dengan Raja Raksasa di seluruh delapan surga. Jika ahli dao konfirmasi tidak muncul, akan sulit bagi orang lain untuk menekan Raja Raksasa. Siapa ini? Beraninya kamu memata-matai saya? Tiba-tiba, terdengar suara jahat dan kuat. Zuha Wen merasa pikirannya meledak, dan rasa sakitnya tak tertahankan seolah-olah jarum menusuknya. Cepatlah pergi! Raja Raksasa ini memang sudah bangun, sialan! Saat suara jahat itu terdengar, suara kura-kura tiba-tiba dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Dengan cepat ia mengeluarkan rasa ilahi Zuha Wen dari lilin kematian. Karena kamu sudah di sini, tinggallah. Suara jahat itu bergema lagi, dan kemudian sebuah tangan hitam ilusi tiba-tiba terjulur dari altar dan meraih kesadaran gabungan Zuha Wen dan si kura-kura. Ayo pergi! Kura-kura itu menjerit dan buru-buru mundur. Sayangnya, kecepatannya tidak secepat tangan hitam itu. Di sisi lain, tatapan mata Zuha Wen tenang dan kalem. Kesadarannya jauh lebih kuat daripada kura-kura, dan dia juga ahli dalam metode pembantaian jiwa, jadi Zuha Wen tidak takut dengan tangan hitam yang terjulur. Terus terang, tangan hitam ini juga dibentuk dari divine sense, dan soul selain Zuha Wen ditujukan pada divine sense. Melihat tangan hitam itu terulur, kura-kura itu memperlihatkan ekspresi menghadapi kematian. Ia tahu bahwa rasa ilahi yang telah dipisahkannya pasti tidak akan bisa lepas dari genggaman iblis ini, jadi ia hanya berencana menunggu kematian. Jiwa dibunuh. Tatapan mata Zuha Wen tenang dan kalem saat ia segera menggunakan metode pembantaian jiwa. Seketika, indra ilahinya berubah menjadi aura pembunuh yang mencekik ke arah tangan hitam itu. Ledakan! 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 Tangan hitam itu jelas tidak menyangka bahwa rasa ilahi yang lemah ini akan berani melawan, dan terlebih lagi, ia tidak menyangka bahwa Zuha Wen, yang telah menggunakan metode pembunuhan jiwa, akan memiliki rasa ilahi yang begitu tajam. Tangan hitam itu langsung hancur. Ayo pergi! Saat Zuha Wen mematahkan tangan hitamnya, dia segera mundur. Ketika Zuha Wen dan indra ilahi kura-kura menarik diri dari lilin kematian pada saat yang sama, Zuha Wen membuka matanya. Wajahnya sepucat salju, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Meski pertarungan indra ilahi tadi hanya terjadi dalam sekejap, hanya Zuha Wen, orang yang terlibat, yang tahu bahayanya. Untungnya, pemilik tangan hitam itu tidak terlalu peduli dengan indra ketuhanannya, jadi itu hanya serangan biasa yang dipatahkan oleh metode pembantaian jiwa milik Zuha Wen. Namun, meski begitu, indra ketuhanan Zuha Wen terluka parah. Tentu saja, hanya sebagian dari indra ketuhanannya yang terluka parah. Dengan indra ketuhanan Zuha Wen yang kuat saat ini, ia dapat dengan cepat menebus indra ketuhanan yang rusak. Kura-kura membuka matanya, memandang Zuha Wen dengan aneh, dan berkata, Nak, kamu tidak buruk, kamu benar-benar tahu metode rasa ilahi. Sepertinya aku meremehkanmu. Saya beruntung mempelajarinya. Zuha Wen berkata dengan acuh tak acuh. Kura-kura memandang Zuha Wen dan tahu bahwa dia bersikap asal-asalan, tetapi dia tidak peduli. Sebaliknya, ia berkata dengan tatapan serius, saya khawatir saya masih membutuhkan Anda untuk membantu saya, dan itu adalah membantu saya memasuki lembah kematian. Kita harus mengembalikan lilin kematian ke posisi semula, jika tidak, ketika Raja Luosya muncul, alam rahasia pil ilahi akan tertutup sepenuhnya, dan semua orang akan mati saat itu. Mata Zuha Wen berkedip, dan berkata, Lembah kematian adalah area inti dari alam rahasia pil ilahi. Ku dengar bahkan seorang ahli sembilan langkah langit void akan mati jika mereka masuk ke sana. Bukankah kau baru saja mengirimku ke kematianku? Kamu baru saja melihatnya, Raja Luosya sudah terbangun. Jika kita tidak mengambil tindakan, kamu juga akan mati, jadi lebih baik mengambil risiko. Kata Kura-Kura. Zuha Wen menjadi ragu-ragu, tidak perlu dikatakan lagi betapa berbahayanya Deat Fali. Awalnya, Zuha Wen hanya ingin memasuki alam rahasia pil ilahi untuk mendapatkan pil ilahi dan menerobos ke alam berikutnya. Dia juga tidak ingin memasuki lembah kematian di area inti alam rahasia pil ilahi. Sekarang setelah Kura-Kura itu tiba-tiba mengatakan ini, dia secara alami ragu-ragu. Saya tahu bahwa begitu banyak kultifator datang ke sini kali ini untuk mendapatkan pil kehidupan atau kematian, bukan. Jika kau membantuku memasuki lembah kematian, aku akan membantumu mendapatkan pil hidup atau mati. Benda itu jelas merupakan harta karun tertinggi bagi kalian para kultifator. Kura-Kura itu sedikit cemas, dan ia segera menyebutkan pil hidup atau mati. N. Anda tahu di mana pil hidup atau mati. Zuawan memandang Kura-Kura itu dengan kaget. Kura-Kura berkata, saya adalah makhluk dari alam rahasia pil ilahi, jadi secara alami saya tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di alam rahasia pil ilahi daripada Anda. Secara alami, saya tahu tentang kelahiran pil hidup atau mati, dan saya juga tahu lokasi spesifiknya. Selama Anda membantu saya, saya akan membantu Anda mendapatkan pil hidup atau mati. Zuawan berpikir sejenak, lalu akhirnya menganggup dan berkata, baiklah, jika kamu benar-benar dapat membantuku mendapatkan pil hidup dan mati, maka aku tidak akan menarik kembali kata-kataku dan membantumu memasuki lembah kematian. Melihat Zuawan setuju, Kura-Kura itu menghela napas lega. Ia melihat ke arah area inti alam rahasia pil ilahi dengan ekspresi rumit dan bergumam dengan suara rendah, saya harap saya bisa tiba tepat waktu. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada orang tua itu. Zuawan tentu saja mendengar gumaman Kura-Kura itu. Meskipun dia penasaran dengan lelaki tua itu, dia tidak bertanya dengan gegabuh. Asal usul Kura-Kura itu tidak sederhana. Selain itu, orang ini benar-benar tahu lokasi pil hidup atau mati, dan Kura-Kura ini sangat akrab dengan hal-hal di lembah kematian. Zuawan menduga bahwa Kura-Kura ini mungkin terkait dengan penguasa alam rahasia pil ilahi. Ikuti aku ke arah Deat Fali dulu. Jarak dari sini ke Deat Fali tidaklah pendek. Bahkan dengan alat dewa terbangmu, aku khawatir itu akan memakan waktu satu atau dua bulan. Kata Kura-Kura. Zuawan menganggup dan langsung memanggil roda ruang waktu. Dia juga memanggil Xiaohei dan membiarkan Xiaohei dan Kura-Kura itu mengemudikan roda ruang waktu. Dia berencana menggunakan sisa waktu untuk berkultivasi. Pil-pil suci yang dimilikinya sangat mengerikan. Dan ia percaya bahwa pil-pil suci sebanyak itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi dalam waktu yang lama. Selain itu, ia juga dapat mengandalkan sajak tahu dalam pil-pil suci ini untuk memperbaiki luka-luka ruang waktu di tubuhnya. Waktu berlalu menit demi menit. Satu setengah bulan kemudian, roda ruang waktu berhenti di sebuah pegunungan. Zuawan juga terbangun dari kondisi meditasinya. Tampaknya pil dewa di alam rahasia ini cukup ajaib. Tidak hanya memperbaiki semua luka ruang waktu di tubuh Anda, tetapi juga membantu kultivasi Anda mencapai puncak langkah ketujuh langit void dalam satu gerakan. Mendarat di pegunungan, Xiaohei duduk di gagang pedang api guntur dan melihat ke atas dan ke bawah pada pemuda berjubah putih dengan aura yang kuat. Zuawan tersenyum tipis. Dalam satu setengah bulan terakhir, dia memang mendapatkan banyak hal. Tidak hanya cedera ruang waktunya pulih, tetapi karena dia terus-menerus menyerap sajak dauis dalam pil ilahi, penggunaan kekuatan ruang waktu menjadi lebih fleksibel dan kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, konsumsi kemampuan ilahi ruang waktu Zuawan tidak sebesar sebelumnya. Selain itu, ia sekarang hampir tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi ruang waktu dua kali. Tentu saja, setelah menggunakan kemampuan ilahi ruang waktu dua kali, Zuawan akan kelelahan dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Kecuali dia sekarang bisa maju ke langkah kedelapan langit void, barulah dia akan memiliki sisa kekuatan setelah menggunakan kemampuan ilahi ruang waktu dua kali. Zuawan sekarang yakin jika dia menghadapi Luhautian lagi, meskipun dia bukan tandingannya, setidaknya dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Apakah lembah kematian ada di depan? Zuawan berdiri di pegunungan dan melihat kekejauhan. Puluhan ribu mil jauhnya, ada kabut hitam bergulung yang tampak seperti binatang raksasa. Zuawan tahu bahwa lembah kematian yang disebutkan kura-kura tersembunyi dibalik kabut hitam yang mengepul. Kura-kura itu menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, lembah kematian tidak mudah untuk dimasuki. Meskipun saya tahu lokasi spesifik dari pil kehidupan atau kematian, untuk amannya, Anda harus memasuki lembah kematian bersama saya terlebih dahulu. Titik, setelah mengisi ulang lilin kematian, saya akan membantu Anda mendapatkan pil kehidupan atau kematian. Mendengar ini, mata Zuawan menyipit berbahaya. Dia dengan dingin menatap kura-kura itu, dan kura-kura itu juga menatap langsung ke arah Zuawan tanpa ragu-ragu, tanpa penjelasan yang tidak perlu. Apakah kamu khawatir Raja Raksasa akan melarikan diri? Zuawan bertanya. Iya, kita harus menjadi orang pertama yang sampai di Deat Vali, jadi kita masih punya banyak waktu. Raja Raksasa itu jelas bukan masalah kecil. Kita harus menyingkirkannya dulu, kalau tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya di dalam. Masa depan, kata kura-kura itu dengan serius. Kalau begitu, mari kita lakukan apa yang kau inginkan. Zuawan menganggup dan tidak mengajukan keberatan apapun. Kura-kura memandang Zuawan dengan aneh. Tidak disangka Zuawan tiba-tiba menjadi begitu terus terang. Terima kasih banyak. Kura-kura itu menatap Zuawan dengan penuh rasa terima kasih, lalu menunjuk ke arah selatan kabut hitam yang jaraknya puluhan ribu mil dan berkata, mari kita pergi ke arah itu terlebih dahulu, baru kemudian aku akan menunjukkan jalan masuk ke lembah kematian. Zuawan menganggup dan mencubit kura-kura itu, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju ke arah yang ditunjukkan oleh kura-kura itu. Mendarat di pinggiran Deat Vali, Zuawan sedikit mengernyit. Dia belum memasuki lembah kematian, tapi dia sudah bisa merasakan aura jahat yang kuat menyerang wajahnya. Aura ini membuat seluruh tubuh Zuawan tidak nyaman, dan sangat dingin. Aku sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam dari sini. Bahkan indera ketuhananku hanya bisa mencapai jarak 100 meter. Zuawan sedikit mengernyit. Dia baru saja mencoba menggunakan indera ketuhanannya untuk memasuki kabut hitam, tetapi dia menemukan bahwa indera ketuhanannya benar-benar terbatas. Di lingkungan di mana kabut hitam masih ada, dia tidak dapat menemukan pintu masuk spesifik ke lembah kematian sama sekali. Tunggu aku. Tatapan mata kura-kura itu bermartabat. Pembatasan pada tubuhnya telah dihapus oleh Zuawan, jadi sekarang ia bisa bergerak bebas. Kura-kura itu melayang di luar kabut hitam, lalu mengulurkan kedua tangannya yang kecil, dan dengan cepat membentuk segel tangan di dalam kabut hitam, dan akhirnya mengeluarkan seteguk air liur. Kabut hitam pekat di hadapan mereka otomatis terbelah membentuk jalan, memperlihatkan jalan setapak terpencil di belakang mereka. Kedua sisi jalan masih tertutup kabut hitam, tetapi jalan ini memanjang sampai ke ujung, tak terlihat ujungnya. Ayo masuk, lorong rahasia ini sudah lama tidak ada. Kura-kura itu menoleh ke arah Zuawan dan berkata. Zuawan mengamati jalan itu, ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengikuti kura-kura itu ke jalan terpencil. Setelah berjalan di jalan ini selama sekitar dua jam, mereka akhirnya keluar dari jalan setapak, dan apa yang muncul di depan Zuawan memang sebuah lembah. Lembah ini sangat besar, dan meskipun kabut hitam lebih tipis dari dunia luar, jumlahnya masih banyak, dan indra ilahi Zuawan juga sepenuhnya ditekan. Zuawan, jalan terpencil itu dibuat oleh penguasa alam rahasia, jadi sangat aman, tapi begitu kamu memasuki lembah kematian, kamu harus waspada. Di sini, kematian mengikutimu seperti bayangan. Kura-kura itu mengingatkan Zuawan. Zuawan mengangguk, dan saat dia hendak berbicara, perasaan krisis segera merayapi hatinya, lalu dia tanpa sadar berjongkok. Ledakan. Sekitar satu kaki di atas Zuawan, sebuah kapak besar terbang ke arahnya. Kapak itu bergagang panjang, gagangnya terbuat dari perunggu berkarat, dan kepala kapaknya patah. Sekilas, kapak itu tampak tidak berbahaya, tetapi jantung Zuawan berdebar kencang. Kapak itu menghantam tanah di belakang Zuawan, dan langsung menghancurkan tanah. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya disertai dengan kekuatan yang mengerikan tersebar ke segala arah. Zuawan hanya sempat mengeluarkan pedang kaisar untuk menghalangi di depannya, dan terhempas kembali oleh kekuatan itu. Di udara, Zuawan memutar pinggangnya dan dengan ringan mendarat di tanah, lalu dia melihat ke depan dengan tatapan serius. Di balik kapak bergagang panjang dan besar itu, sesosok tubuh besar berjalan perlahan mendekat. Sosok ini tingginya sekitar 3 meter, lebih dari setengah tinggi Zuawan. Ketika Zuawan melihat wujud sosok itu, matanya menyipit, karena sosok tinggi itu bukanlah manusia, melainkan mayat yang setengah membusuk. Kepala sosok itu hampir penuh dengan daging busuk, dan wajahnya ditutupi belatung putih yang menggeliat, dan kedua rongga matanya yang kosong terisi dengan darah segar, seolah-olah air mata darah mengalir dari rongga matanya. Tubuh sosok ini dipenuhi pakaian yang compang kemping, seperti pakaian seorang pengemis. 2390 Mengaum Roh jahat yang tinggi itu meraung dan tiba-tiba melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar. Zuawan, yang bersiap kali ini, dengan mudah menghindari serangan roh jahat itu. Dia berdiri di atas kepala roh jahat itu dengan pedangnya dan menerbangkannya. Kepalanya terpental, dan roh jahat itu berlutut di tanah, tidak bergerak sama sekali. Kura-kura memandang Zuawan dengan heran dan berkata, apakah kamu pernah bertarung dengan roh jahat sebelumnya? Bagaimana Anda tahu bahwa kelemahan roh jahat adalah kepalanya? Zuawan tersenyum tipis dan menolak berkomentar. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan roh jahat. Namun, ketika dia berada di alam kerangka, dia pernah bertemu dengan roh mayat hidup yang mirip dengan ini. Saat itu, kelemahan roh mayat hidup adalah kepalanya. Hanya dengan melemparkan kepalanya, roh mayat hidup dapat dibunuh sepenuhnya. Karena roh jahat ini mirip dengan roh mayat hidup, Zuawan memutuskan untuk mencobanya. Dia berhasil, berdebar. 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 Pada saat yang sama Zuawan membunuh roh jahat itu, suara langkah kaki yang pada terdengar dari sekeliling. Kemudian, dalam kabut hitam yang bergulung-gulung, sosok-sosok samar muncul. Tak perlu dikatakan, sosok-sosok ini semuanya adalah roh jahat. Zuawan, ikuti instruksiku. Ada banyak roh jahat di lembah kematian. Kamu tidak bisa membunuh mereka semua. Langsung pergi ke altar inti lembah kematian, kata Kura-Kura cepat. Zuawan menganggup dan segera mengeluarkan roda ruang waktu. Bersama dengan Kura-Kura, dia mengeluarkan pedang api guntur dan pedang abadi darah pada saat yang sama dan membiarkan kedua orang itu menghadapi roh jahat di sekitar mereka. Roda ruang waktu sangat cepat. Meskipun roh jahat sering melompat ke sekeliling, berniat untuk menghentikan Zuawan sepenuhnya, mereka pada dasarnya terpesona oleh pedang api guntur dan pedang abadi darah terlebih dahulu. Tentu saja, Zuawan juga membantu pedang api petir dan pedang abadi darah. Lagi pula, semakin dalam mereka pergi, semakin banyak roh jahat yang ada. Untungnya, roh-roh jahat ini tidak terlalu kuat. Meskipun Zuawan sedikit lelah, dia berhasil bertahan. Pedang naga membelah langit. Zuawan menebas dengan pedangnya. Pedang ki yang mengerikan mengembun menjadi sembilan pedang naga yang melesat ke sembilan arah. Seketika, roh jahat di sekitarnya hancur menjadi debu oleh sembilan pedang naga. Sayangnya, roh-roh jahat ini seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Roh-roh jahat di belakang melompat maju satu demi satu seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Ada terlalu banyak roh jahat. Seberapa jauh tempat itu, Xiaohei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Zuawan memandang kura-kura itu, dan kura-kura itu melihat ke depan. Ia berkata dengan suara yang dalam, Kita hampir sampai. Semua roh jahat di Deat Fali berkumpul di sini. Aku khawatir Raja Raksasa tahu kita ada di sini. Semua roh jahat ini dipanggil oleh orang itu. Zuawan, bisakah kau bertahan? Zuawan melihat ke depan dan menemukan bahwa altar itu memang tidak jauh. Akan tetapi, ada begitu banyak roh jahat di tempat ini yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap roh jahat berdesakan, dan hampir tidak ada celah yang bisa dibicarakan. Tidak jauh dari altar, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk bersama-sama, membentuk bukit yang sangat tinggi. Roh-roh jahat ini semua ada di dalam, dan mereka semua memamerkan taring dan cakar mereka ke arah Zuawan. Sial, mereka terlalu banyak. Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaohei bertanya kepada Zuawan sambil menghalangi roh-roh jahat di sekitarnya. Dia juga sedikit takut, karena ada terlalu banyak roh jahat. Zuawan menarik napas dalam-dalam dan menunjuk dengan jari kanannya. Tiba-tiba, riak-riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan riak-riak ini berubah menjadi lautan tanpa batas. Di ujung laut, matahari yang memudar terbit. Matahari yang memudar dengan cepat mencapai puncaknya, dan kekuatan yang mengerikan terpancar dan meledak di sekitar laut. Kemudian, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang berada di dekat laut semuanya diledakkan menjadi debu oleh kekuatan ini. Terlebih lagi, kekuatan ini terus berlanjut. Roh-roh jahat yang menerkam Zuawan semuanya hancur sebelum mereka sempat mendekat. Gemuruh. Pada saat ini, roda ruang waktu telah tiba di depan bukit kecil roh-roh jahat. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya sedang dihancurkan, tetapi karena jumlahnya terlalu banyak, meskipun roh-roh jahat ini terus-menerus dihancurkan, masih ada sejumlah besar roh jahat yang menerkam Zuawan melalui mayat-mayat roh jahat lainnya. Tatapan mata Zuawan dingin. Ia menunjuk dengan tangan kanannya lagi, dan matahari yang mulai memudar dan telah mencapai puncaknya tiba-tiba terbenam. Kecepatannya begitu cepat sehingga langsung tiba di depan Zuawan. Matahari besar yang memudar menghantam gunung roh jahat dengan keras. Kemudian, riak mengerikan meledak, dan gunung roh jahat yang besar itu hancur menjadi debu. Semua roh jahat di dalam dimusnahkan menjadi ketiadaan. Bukan hanya itu saja, roh-roh jahat yang senantiasa menyerbu pun ikut musnah akibat memudarnya matahari. Pada saat ini, Zuawan, berpakaian putih, sedang berdiri di atas roda ruang waktu. Di sekelilingnya ada lautan luas yang dibentuk oleh kekuatan ruang dan waktu. Di atas kepalanya ada matahari yang memudar, membuatnya tampak seperti dewa. Zuawan melompat turun dan mendarat di depan altar. Tata letak altarnya sangat sederhana dan terlihat biasa saja. Sebaliknya, 9.998 lilin kematian yang disusun di sekitar altar sangatlah spektakuler. Nyala lilin pada lilin kematian ini saling terhubung, membentuk lingkaran api hitam. Bentuknya seperti mata hitam seseorang. Namun, di sebelah utara lilin kematian, ada celah di mana salah satu lilin kematian hilang. Zuawan tahu bahwa celahnya adalah posisi lilin kematian di tangannya. Cepat letakkan deat candle di celah itu. Kura-kura itu buru-buru berkata. Zuawan menganggup dan tidak berani lalai. Dia melangkah maju dan tiba di celah di utara lilin kematian. Dia mengeluarkan lilin kematian dan berencana untuk meletakkannya di celah itu. Tepat saat Zuawan meletakkan lilin kematian di celah itu, terdengar dengusan dingin yang bermartabat, bagaikan guntur teredam yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam pikirannya. Tubuh Zuawan menegang, dan matanya menunjukkan ekspresi bingung. Kemudian, sebuah tangan hitam besar terulur dari altar dan meraih kepala Zuawan. Zuawan, cepat bangun. Tidak jauh dari situ, Kura-kura secara alami melihat pemandangan ini dan buru-buru mengirim pesan ke Zuawan melalui Divine Sense. Sayangnya, Zuawan tampak linglung dan tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia diam-diam menunggu tangan besar itu meraihnya. Poci! Zuawan tiba-tiba mengeluarkan setegup darah, dan kebingungan di matanya benar-benar hilang. Pada saat ini, tangan hitam besar itu telah menyapu di depan Zuawan, dan pada saat berikutnya, dia bisa sepenuhnya mencengkram kepala Zuawan. Zuawan memanggil phagocytosis dan di saat yang sama menggunakan kemampuan ruang waktu Waning Sun On Desi lagi. Matahari yang memudar terbit kembali, kekuatan matahari yang memudar bagaikan ledakan yang dahsyat, meletus terus-menerus di atas tangan hitam besar itu, menyebabkan tangan hitam besar itu terhenti sejenak. Mengandalkan momen stagnasi ini, Zuawan segera menempatkan lilin kematian di celah tersebut. Suara mendesing. Saat lilin kematian diletakkan di celah tersebut, lingkaran lilin kematian tiba-tiba terhubung, lalu api hitam yang mengerikan meletus dari 9999 lilin kematian. Terima kasih telah menonton!